Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbala Alam Senang sekali disini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh Untuk belajar bersama Tentunya pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 Sebelum kita melalui kegiatan pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa disilah Berdoa dicukupkan Nah, mari kita simak terlebih dahulu Anjuran protokol kesehatan Yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Selamat menyaksikan Nah, semoga kita senantiasa selalu menerapkan Protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari Dan tentunya semoga pandemi ini akan segera berakhir Dan kita akan kembali pulih Mengakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari Baik A dan Teteh semuanya Mari kita mulai kegiatan pembelajaran Baik, kita akan bernyanyi terlebih dahulu Kemarin A dan Teteh sudah belajar Bersama Ibu Dinda belajar lagu berdayung Dengan mengetahui panjang dan penek nada Sekarang kita akan belajar mengenai Tekanan kuat dan lemah pada sebuah lagu Nah, untuk lagunya masih sama Yaitu lagu berdayung Yang diciptakan oleh A.T. Mahmud Nah, mari kita nyanyikan terlebih dahulu Lagu berdayung ini bersama-sama Ayo Lajulah brahuku laju Meluncur di air biru Lajulah brahuku laju Ketempat yang aku tuju Nah, itu adalah syair dari lagu berdayung Nah, coba kita perhatikan syair lagu berdayung berikut ini Nah, disana sudah terdapat tanda Ada yang diberikan tanda dinamika biru dengan bentuk gelombang Dan ada yang diberikan garis merah Atau tanda dinamika dengan warna merah yang berbentuk garis Nah, kira-kira apa perbedaannya ya? Mari perhatikan Untuk tanda dinamika gelombang berwarna biru Lagu atau syair tersebut Dinyanyikan dengan tekanan lemah Nah, bagaimana pak bunyi tekanan lemah tersebut? Nah, tentunya Tekanan ini adalah Ketika kita menanyikan sebuah lagu Maka kita akan memberikan sebuah penekanan Dalam pelafalan lagunya Untuk yang diberikan tanda dinamika biru Dengan bentuk gelombang Maka dinyanyikan dengan tekanan yang lemah Seperti ini contohnya Diberikan tekanan yang lemah Jadi tidak menekan kuat Tetapi kita tekan secara lemah Jadi kita nyanyikan dengan lemah Seperti itu Untuk lajulah perahu Nah, selanjutnya Bagaimana pak? Dengan tanda dinamika merah Yang merupakan tekanan kuat Bagaimana contohnya? Nah, di sini Ada pada baris ketiga Ya, yaitu Lajulah Laju Ya, di sini Coba Bagaimana contohnya? Seperti ini contohnya Laju Laprahuku Laju Nah, ada tekanan kuat Pada baris tersebut Dengan Kata Laju 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 Nah, di situ kita tekan dengan kuat Ketika kita melapalkan syair di baris ketiga Ya, mari kita coba nyanyikan secara utuh Ya, coba perhatikan Laju Lajulah perahu ku Laju Meluncur di air biru Laju Lajulah perahu ku Laju Ketempat yang aku tuju Nah, seperti itulah Contoh untuk menerapkan Tekanan Lemah Dan kuat Mari kita lanjutkan Nah, coba perhatikan benda yang ada di samping bapak ini Ya Coba perhatikan baik-baik Nah Deskripsinya adalah Aku adalah sebuah benda Ya Aku berbentuk segi empat Tuga bisa dilipat menjadi beragam bentuk Misalnya Rahe Pesawat Burung Dan lain-lain Aku digunakan untuk menulis sesuatu Nah Apakah aku? Nah, selanjutnya Silakan A dan Tete Untuk menjawab Pertanyaan Yang ada pada buku tema Ya Nah, sekarang mari kita diskusikan Makna dari kata-kata berikut ini Yang pertama Halus Nah, makna dari kata halus Kira-kira apa ya? Hebat Halus itu Licin Lembut Atau Tidak kasa Selanjutnya Dua Makna dari kata kasa Ya Benar sekali Kesat Atau Tidak harus Yang ketiga Basah Makna Dari kata basah Hebat Makna dari kata basah adalah Mengandung air Selanjutnya Tetap Makna dari kata tetap Ya Tidak berubah Bentuknya Atau Keadaannya Selanjutnya Berubah-rubah Memiliki makna Ya Berbeda Dari Semula Baik Selanjutnya Coba A dan Tete Baca Sebuah teks Pada buku tema Ya Benda-benda Di sekitar kita Ada banyak Benda-benda Di sekitar kita Setiap benda Memiliki Sifat-sifatnya Masing-masing Dan berbeda Antara benda Yang satu Dengan benda Yang lainnya Nah Sifat-sifat benda Antara lain Ada yang Kasar Halus Basah Dan lain-lain Misalnya Contoh Benda yang Kasar Ada batu Ada pasir Ada kulit pokok Nah Contoh Dari Benda Basah Adalah air Selanjutnya Contoh Dari Benda Halus Seperti Busa Papas Ya Itu adalah Contoh-contoh Dari Benda-benda Yang ada Di sekitar Kita Selain sifatnya Benda juga Memiliki Sebuah bentuk Bentuk Dari benda Benda Juga beragam Ada Yang Bentuknya Berubah-rubah Dan ada Yang bentuknya Tetap Contoh Pensil Apabila dipindahkan Dari satu tempat Ketempat lain Bentuknya Akan tetap Tidak Berubah-rubah Sementara Air Ketika Air Dipindahkan Dari suatu tempat Ketempat lain Misalkan Air yang berada Pada mangkuk Dipindahkan Pada sebuah botol Nah Maka bentuknya Akan berubah Sesuai dengan Wadahnya Atau tempat Baik Mari kita lanjutkan Kegiatan berikutnya Nah Disini kita akan Melakukan sebuah Percobaan Dan T Wah Sepertinya seru ya Coba Kita siapkan Terlebih dahulu Alat dan bahannya Alat dan bahannya Tentunya sangat mudah Sekali Yaitu Kertas Batu Piring Dan gelas Nah Untuk selanjutnya Simak Langkah-langkah Kerjanya berikut ini Selamat menyaksikan Baik Bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai Kegiatan percobaannya Nah Yang pertama Kita akan Persiapkan Terlebih dahulu Alat dan bahannya Kita butuhkan Tadi apa saja Ada Batu Kertas Piring Dan Gelas Ada Gelas Ada Piring Ada Batu Dan Ada Kertas Nah Kita akan Mulai Dengan Kertas Dan Piring Dulu Ya Itu kita simpan dulu ya Gelas dan batu Baik Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu Kertas yang A dan TT Sekarang Miliki Perhatikan bentuknya dan besarnya Bentuknya itu segi 4 Kira-kira ini ukurannya kecil ya Oke Kita perhatikan Permukaannya halus ya Nah Sekarang Coba letakkan Kertas yang A dan TT Pegang saat ini Ke Atas Piring Letakkan terlebih dahulu Silahkan Sudah Hebat Nah Setelah diletakkan Mari kita lanjutkan Coba kita perhatikan Apa yang terjadi Apakah terjadi Perubahan Bentuk Kertas Yang tadinya Segi 4 Setelah Diletakkan Di atas Piring Apakah dia berubah Bentuknya Menyerupai Bentuk piringnya Tidak Sama sekali Karena Kertas ini Ketika diletakkan Di atas Piring Dia tetap Bentuknya Segi 4 Tidak Menyerupai Seperti piring Yang Bapak punya Dia berbentuk Daun ini ya Jadi Tidak berubah Sama sekali Ya Berarti Bentuknya Tetap Tidak Berubah Nah Selanjutnya Kita lanjutkan Dengan Alat dan bahan Berikutnya Batu Gelas Dan Batu Oke Sekarang kita perhatikan Terlebih dahulu Batu yang A Dan tetep pegang Di sana ya Lihat-lihat Bentuknya Besarnya Ya Lihat Perhatikan Nah Sudah Nah Sekarang Coba Masukkan Batu yang A Dan tetep pegang Saat ini Kedalam Gelas Tersebut Gelas yang A Mari kita Maksudkan Seperti ini Sudah? Hebat Coba perhatikan Bagaimana bentuk batu saat ini Apakah batu bentuknya berubah menyerupai wadahnya atau gelas yang menjadi wadahnya Ataukah batu bentuknya tetap seperti bentuk asalnya? Bentuk aslinya Bentuknya masih tetap seperti bentuk asli dari batu tersebut Tidak terjadi perubahan bentuk asli dari batu ini tetap Tidak berubah Ubah Tersetap Ya Nah Bagaimana A dan tetep? Sekarang Kita akan menarik kesimpulan dari percobaan kita tadi Pertama Setelah kita Meletakkan kertas di atas piring Tidak terjadi perubahan bentuk pada kertas tersebut Melainkan Masih tetap Pada bentuk aslinya Sementara untuk batu yang kita masukkan ke dalam gelas pun sama Bentuknya tidak berubah menyerupai wadahnya Tetapi tetap Seperti bentuk aslinya Bentuk asli dari batu tersebut Berarti Dapat kita simpulkan Jadi Batu dan kertas Memiliki bentuk yang tetap Benda yang memiliki bentuk yang tetap Dinamakan sebagai benda Pada Sampai berjumpa di percobaan berikutnya Mari kita lanjutkan kegiatan pembelajarannya ya Kemarin A dan tetet telah belajar Mengenai perkalian Atau penjumlahan Berulang Pada suatu bilangan yang sama Dengan ibu Dinda Ya Sekarang kita akan coba belajar kembali Agar adanya tetap semakin Paham Selanjutnya Di sini Bapak memiliki Empat kotak Yang berisi Masing-masing Tiga buah Batu Coba perhatikan Nah Di sini Terlebih dahulu Kita akan Menghitung jumlah Masing-masing kotaknya Dan kita akan tuliskan pada Penjumlahan Berulangnya Ya Coba Kita hitung masing-masing kotak Kotak pertama Jumlahnya Tiga Tiga Kita tulis tiga Kotak kedua Jumlahnya Tiga juga Kita tulis tiga Kotak ketiga Jumlahnya Tiga Kotak ketiga Kempat Jumlahnya Tiga Nah Jadi kita Telah Menjumlahkan Masing-masing Kotak tersebut Ya Masing-masing Memiliki tiga Batu Nah Penjumlahan Berulangnya ini Adalah Penjumlahan Angka Tiga Nah Dapat kita tulis Dalam bentuk Perkali ya Nah Seperti yang A dan Tete Telah pelajari Nah Yang pertama Kita tulis itu Adalah Ya Banyaknya Angka Yang muncul Ya Banyaknya Angka Yang berulang Atau muncul Berapa Berapa kali Dia muncul Ya Angka Yang Angka Tiga Yang muncul Ini Muncul Sebanyak Empat Kali Maka kita tulis Empat Nah Angka Berapa Yang muncul Sebanyak Empat Kali Itu Betul Betul Sekali Angka Tiga Ya Maka kita tulis Tiga Nah Sehingga Bentuknya Adalah Empat Dikali Tiga Ya Betul Nah Lalu Berapa Hasilnya Ya Hasilnya Adalah Penjumlahan Dari Seluruh Batu Yang ada Mari kita jumlahkan Tiga Ditambah Tiga Enam Enam Ditambah Tiga Sembilan Sembilan Ditambah Tiga Ya Dua Belas Jadi hasilnya Adalah Dua Belas Nah Silahkan A dan Tete Lanjutkan Kembali Tentunya A dan Tete Sudah pada Mengerti Dan paham Ya Untuk Soal-soal Berikutnya Insyaallah A dan Tete Bisa Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kegiatan Pembelajaran Hari ini Telah Selesai Bapak Cukupkan Semoga Bermanfaat Dan tentunya A dan Tete Dapat Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Serta Dapat Mendapatkan Kebargahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Demikian Anda dapat disampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati